Syukuran ulang tahun Partai Gerindra ke-15 oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Pekalongan diisi juga dengan penguatan kader partai, relawan pemenangan Capres Prabowo Subianto dan sayap partai. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPP Partai Gerindra Bidang Energi Ramson Siagian, Wakil Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah Iskandar Zulkarnain, Ketua DPC Gerindra Kabupaten Pekalongan Catur Ardiansa. Dalam kegiatan ini materi penguatan diisi oleh Ketua DPP Partai Gerindra Bidang Energi Ramson Siagian. Ramson menyebut semua relawan pemenangan Prabowo harus sudah bergerak ke tingkat. Tidak hanya relawan pemenangan Capres Prabowo, beberapa sayap partai juga diwajibkan solid dan bersatu agar Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini antusias dari kader-kader pengurus Partai Gerindra di Kabupaten Pekalongan luar biasa dan dari penjelasan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pekalongan bahwa sekarang kekuatan ataupun struktur Partai Gerindra Kabupaten Pekalongan sudah sampai ke tingkat desa-desa dan lengkap ke pengurusannya dan sudah bergerak. Dan semua itu adalah untuk bagaimana Partai Gerindra lebih kokoh, lebih solid, bersatu dan juga bersinergi dengan partai lain, bagaimana juga memenangkan Pilpres nanti agar Bapak Pramu Subiantus. DPC Partai Gerindra Kabupaten Pekalongan saat ini terus melakukan konsolidasi demi pemenangan Prabowo Subianto pada kontestasi pemilu 2024 mendatang. Juga memperkuat kader dan simpatisan tingkat ranting untuk pengamanan suara di TPS. Pemurus DPC di tahun 2022 kalau terus melakukan konsolidasi perkuat DPC pembentukan struktur PAC di 19 kecamatan dan bahkan selesai sampai tingkat ranting. Di tahun 2023 ini kami fokus konsolidasi mengurus PAC sampai ke tingkat ranting bahkan tingkat TPS. Acara penguatan relawan sendiri ditutup dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pekalongan dilanjutkan dengan hiburan. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah